Intro Dalam beberapa tahun terakhir, angka kekerasan pada perempuan terus mengalami peningkatan. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat peningkatan angka pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Pada 2021, sebanyak 4.322 kasus, lalu meningkat jadi 4.371 kasus di tahun 2022. Catahu Komnas Perempuan 2023 juga mencatat bahwa kasus kekerasan tertinggi terhadap perempuan di ranah publik yang sering terjadi adalah di dunia cyber. Dengan jumlah yang mencapai 869 dari total 1.276 laporan kasus. Sepanjang 2022, jumlah pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO di ranah personal tercatat sebanyak 821 kasus. Kasus-kasus tersebut didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar atau pacar. Puan-puan sudah tahu dan paham belum apa itu KBGO? Dan apa saja yang bisa dianggap kekerasan berbasis gender di dunia cyber? Dalam buku panduan, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender dan difasilitasi oleh teknologi. Terdapat 6 aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai jenis kekerasan berbasis gender online. Satu, pelanggaran privasi. Termasuk di dalamnya, memanipulasi dan menyebarkan data dan konten pribadi tanpa persetujuan, juga doxing. Dua, pengawasan dan pemantauan. Termasuk di dalamnya, melacak dan mengawasi tanpa persetujuan atau stocking. Tiga, perusakan reputasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah membuat postingan yang menyerang dan meremehkan dengan maksud merusak reputasi seseorang. Empat, online harassment. Bisa juga disertai pelecehan offline ya. Ini termasuk komentar kasar, pelecehan lewat pesan, perhatian, dan kontak yang tidak diinginkan, menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, sampai mempermalukan perempuan karena mengekspresikan pandangan yang tidak umum. Lima, ancaman dan kekerasan. Termasuk di dalamnya, pemerasan seksual, sampai menirukan seseorang yang mengakibatkan serangan fisik. Enam, community targeting. Termasuk di dalamnya, meretas akun organisasi atau komunitas dengan niat jahat, mengancam, mengepung, sampai mengungkap informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan. Sebelumnya, tim para puan sudah melakukan foxpop kepada beberapa kawan puan tentang pengalaman mengalami KBGU. Berikut cerita selengkapnya. Pernah? Lumayan sering sih, karena aku bikin review gitu di TikTok dan ya komen-komen kayak gitu muncul lah. Pernah. Jadi waktu itu pernah, sering kan gue itu ngepost-ngepost story, terus banyak banget cowok-cowok yang nge-replay kayak cantik banget, kayak dimana, open by Olga, kayak gitu. Nah, akhirnya cara gue siasatinnya itu gue log Instagram gue. Nah, tapi ternyata masih ada tetep aja. Contohnya tuh kayak waktu gue di-repost sama temen gue, kan si para cowok-cowok itu kan masih bisa liat nama gue siapa kan. Nah, mereka masih nge-click dan nge-DM-in. Pernah sih di social media aku, apalagi di kolom komentar? Dulu banget, pernah sih? Pernah. Waktu itu gue di-DM sama beberapa cowok, terus gue dikira jualan diri. Jual diri lah ya, gitu. Terus akhirnya gue blokin aja orang-orangnya, gitu. Karena kan gue emang gak jual diri kan. Misalnya gara-gara pakaian gue, gue dianggap gue jual diri, gitu. Kalau aku sih lebih ke biarin mereka menjaga atau kontrol main mereka aja sih selama kita masih sesuai dengan value kita dan baju atau mungkin ya outfit yang kita pake masih normal aja, ya biarinlah mereka dengan pikiran kudetnya itu. Cara gue sih cuek aja dan gue langsung nge-block mereka aja sih karena menurut gue mereka juga gak penting dan gak berpengaruh juga di hidup gue. Kalau sekarang sih aku lebih filter apa yang mau aku posting. Lantas, bagaimana cara memproteksi diri dari kekerasan berbasis gender online? Ini kata ahli. But I do think the biggest protection we have is ourselves, being educated enough to know how to use these platforms well. And I think it starts with our children, our grandchildren. I have a number of them, and parents as well, of trying to be aware of where you're getting your information from. To validate the sources and the content, and to let especially children know what's appropriate behavior online so that they can identify and self-identify where they're being bullied or where they're actually being lured into something like trafficking. Because a lot of the bad things that happen online happen because a lot of the bad things that happen online happen because the people who are using these platforms are unaware. And so I think it's really, really important that we take responsibility ourselves, even though we want to hold the platforms accountable. And even though we want governments to be involved and hold the platforms accountable, and even though we want governments to be involved and hold the platforms accountable, it all starts with us. And so I think we can't rely on things that will come down the road. I think we should self-educate. Thank you.